Hai Rati, gimana nih perkembangan bisnis kamu? Aku senang karena sekarang pelanggan aku udah mulai bertambah nih Adi. Wah, karena tips dari Lati Haidi tentang meningkatkan loyalitas pelanggan kemarin ya? Iya nih, hehehe. Tapi sekarang aku lagi bingung menentukan kemasan produk baru aku karena yang kemarin kurang memuaskan. Nah Rati, kebetulan sekali. Di modul kali ini, Lati Haidi mau membahas tentang hal penting dalam membuat kemasan produk nih. Siapa tahu bisa membantu kamu. Wah, menarik. Terima kasih banyak Adi. Kita belajar bareng-bareng yuk. Halo teman-teman, selamat datang di Lati Haidi. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hal penting apa aja sih yang harus diperhatikan dalam membuat kemasan suatu produk, terutama kemasan produk untuk makanan. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam modul kemasan produk kali ini? Yang pertama, apa itu kemasan? Kedua, mengapa desain kemasan yang menarik itu penting? Ketiga, bagaimana sih cara mendesain kemasan yang optimal? Keempat, konten apa aja sih yang sebenarnya harus ada di kemasan produk? Terima, apa saja jenis-jenis bahan kemasan yang baik untuk makanan? Yang terakhir, trik untuk membuat kemasan produk terlihat menarik dan profesional. Yuk langsung aja kita simak di modul kemasan produk kali ini. Terima kasih telah menonton!